Angin kencang Belanda, Kota Bengkulu, Jumat sore mengakibatkan dua pohon yang berada di kawasan pariwisata pantai panjang Robo. Pohon dengan ketinggian 10 meter tersebut roboh dan menimpa pengendara sepeda motor yang berlintas hingga meninggal dunia. Dari informasi diperoleh kejadian berawal saat korban bernama Heri Junaidi yang menggunakan sepeda motor nomor polisi BD3378CU berlintas dari arah Bengkulan Bol menuju Pasir Putih diduga hendak pulang. Namun daasnya di perjalanan tersebut tiba-tiba angin kencang dan mengakibatkan pohon akasia yang berada di pinggir jalan tersebut roboh dan menimpa-nya. Korban yang mengalami luka berat meninggal di lokasi kejadian. Sementara itu pihak kepolisian dan dinas terkait yang menerima informasi langsung meluncur ke lokasi untuk mengevakuasi pohon roboh. Sedangkan jenazah korban langsung dibawa ke rumah sakit menggunakan ambulans. Akibat kejadian, akses jalan di lokasi sempat terhambat sebelum akhirnya dinas terkait dan pihak kepolisian melakukan pembersihan lokasi. Wakabotan Sambangkulu AKB Pembaks Mariners mengatakan kejadian pohon roboh ini khususnya di kawasan Pantai Panjang sudah kedua kalinya dalam sehari. Kejadian pertama terjadi di kawasan Pasir Putih hingga menimpa seorang ibu-ibu dan anaknya. Namun hanya ibu-ibu yang dilarikan ke rumah sakit akibat mengalami luka berat. Kemudian kejadian kedua mengakibatkan korban warga kota Bungkulu meninggal dunia. Masyarakat pun dibawa berhati-hati saat berkendara di tengah kondisi agin kencang. Dua kali ya, yang satu di dekat Pantai Panjang itu ibu-ibu yang dengan anak bersih bayi, tapi Alhamdulillah hanya luka recet dengan ibunya itu benar bocor. Dan ini yang dua yang mengakibatkan tersebut meninggal dunia penyandara mokor. Kita harapkan pada masyarakat sih memang dalam keadaan situasi yang angin kencang ini untuk mengurangi, mengurangi, mengunjungi pantai itu. Kita bersama-sama dengan pemerintah daerah, nanti kita akan mencoba untuk menargetkan pohon-pohon dan kita koordinasi dengan BKSDA untuk memangkas pohon-pohon yang kira-kira sudah mau hampir. Izin kejadian sekitar jam berapa? Sekitar jam berapa jam. Adrian Ebyusuf, RBTV melaporkan.